It's Timnas Day, Jelang Laga Timnas Indonesia melawan Timnas Malaysia dalam Laga Perdana Putaran Kedua Kualifikasi Piala Dunia 2022. Belasan ribu personil gabungan disiaga akan mengamankan jalannya laga. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya, Kompos Argo Yuwono, menyebut 11 ribu personil Polri akan dibantu oleh TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Petugas Kepolisian Pamong Praja akan mengamankan laga yang berlangsung nanti malam. Kepolisian membagi tugas penjagaan ke dalam empat ring, di mana masing-masing ring akan dijaga oleh petugas gabungan. Untuk antisipasi keamanan, supporter Malaysia yang akan hadir akan dikawal dan dijemput menggunakan bus sejak turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta dan saat akan kembali pulang di saat pertandingan berakhir. Kita sudah mempersiapkan 11 ribu personil untuk gabungan. Sama kegiatan yang kita lakukan, ada empat ring yang sudah kita buat. Dari pertama itu ada di stadionnya, kemudian ring dua itu di sekitar stadion, ring tiga itu halaman stadion untuk masuk-masuk itu ring tiga, dan ring empat adalah di sekitar stadion jalan menuju. Terima kasih telah menonton!